Pemirsa dalam upaya merespon dinamika ekonomi global di masa pandemi COVID-19, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar diskusi terbatas untuk merumuskan langkah perekonomian Indonesia ke depan. Ya, acara tersebut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Susatio, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta sejumlah pakar dari Brain Society Center. Berkolaborasi dengan Brain Society Center, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar fokus grup diskusi sebagai respon atas dinamika perekonomian global yang dinilai terpengaruh dengan adanya wabah COVID-19. Diskusi yang bertema Regional Conference of Economics Partnership dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, Peluang dan Tantangan digelar di Komplek Gedung DPR-MPR RI pada Jumat Siang. Acara ini turut dihadiri Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan sejumlah pakar dari BS Center. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatio, hasil dari pertemuan terbatas ini diharapkan bisa mendorong daya saing perdagangan Indonesia di kancah internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dinilai memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascah pandemi COVID-19. MPR bekerjasama dengan Brand Society Center, dengan undang para pakar, profesor, dan berbagai perubahan tinggi untuk melakukan diskusi terbatas terkait dengan hal itu. Dikaitan juga dengan nanti Undang-Undang Cipta Kerja, apa kita siap menghadapi persaingan global. Bamsud menambahkan, rencananya hasil pembahasan dalam diskusi ini akan direkomendasikan kepada pemerintah sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil langkah dan kebijakan agar perekonomian Indonesia tumbuh dan melesat usai pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Nur Ariyadi, Edmond Dantes, INews melaporkan.